oke guys welcome back to my channel kali ini saya mau membandingkan dua helm yang di belakang ini kelebihan dan kekurangan tentu saja saya sudah memakainya selama untuk yang INK CL Mac itu satu setengah tahun lebih hampir dua tahun untuk yang KYT R10 ini sudah satu tahun lewat beberapa hari doang oke guys sebelum kalian lanjut nonton jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya jadi saya sudah mengetahui karakteristik dari kedua helm ini kelebihan dan kekurangnya sudah saya ketahui tapi jangan salah fokus karena disini INK nya saya tutupin pakai soy soy kenapa karena saya ya emang basicnya mirip dengan soy X14 ya disini saya juga mau membandingin beratnya dari masing-masing produk ini oke guys barusan saya nimbang ternyata INK dengan KYT untuk yang INK beratnya itu 1,69 KM untuk yang KYT beratnya cuma 1,56 KM jadi otomatis entengan yang KYT daripada INK oke pertama kita ke INK dulu oke dari desain desainnya ini desainnya soy banget kan ini buntutnya spoiler belakangnya panjang jadi mirip soy banget dan mirip mirip juga aray kenapa aray karena tutup visornya ini mirip mirip tutup visornya aray jadi ini kayak kloningan dari dua pabrikan helm yang lainnya soy dan aray kalian jangan heran atau menertawakan ini emang tulisannya soy karena ini mirip soy gue mau beli soy original juga masih belum cukup tabungan gue yang harganya sekitar sepuluhan juta yang ori jadi gue mendinginnya setengah juta dapet helm yang udah SMI dan sudah dot udah dot ya jadi udah aman buat berkendara itu udah standar banget untuk berkendara oke kita dia dari depan ventilasi depan kecil cuma ini terasa banget ventilasi atas juga ada untuk pengaturnya dibelakang ini untuk menutup dan membuka belakang juga ada ini juga menutup dan membuka gitu CL meh nah kalau berat sih lebih beratan CL meh cuma saya coba dulu nah ini tuh nyaman banget ya meh busanya empuk banget busanya sangat empuk banget dan ini sudah sudah satu setengah tahun hampir dua tahun tapi tetep rapet gitu soalnya saya harian lebih enak pakai ini daripada yang KIT ini enak banget masih enak banget kelebihannya karena busanya busanya empuk lumayan enteng lah dan kelebihan saat dipakai di jalanan itu enggak terlalu berisik dibandingkan yang KIT R10 ini jadi tingkat kebisingannya itu lebih rendah dari pada KIT R10 ini oke lanjut kekurangannya itu pertama kekurangannya apa ya untuk flat visor 2 jadi untuk INK ini CL meh ini belum dilengkapi flat visor saya lebih sebenarnya lebih suka kalau ini dibuka ala-ala shoy gitu kan cuma ini kan agak renggan dan kuncinya tuh disini kalau pakai itu doang ketika visor diangkat ini saya sering copot disini walaupun nggak ditekan anehnya disitu untuk busanya ini empuk empuk ya Nah gitu udah pernah saya bikin jatoh ya sambil motor gue remuk udah pernah gue pakai jatoh kekurangan dari INK ini apa ya itu cuma flat visornya doang sih jadi nggak kekinian gitu itu lah soalnya ini masih pakai visor cembung yang lainnya udah pakai visor flat itu doang sebenarnya dan ini mirip shoy dengan stiker shoy oke kita ke KIT R10 ini yang gue punya akuamer ini yang atasnya kayak logo kojol tau kan logo apa nah untuk kekurangannya kita ke kelebihannya dulu kelebihannya itu flat visor bawaannya udah flat visor cuma ini yang rendah ini saya beli sendiri kalau yang asli kan putih bening tuh ke kelebihannya itu terus terus ringan kelebihannya ringan enteng itu juga kelebihannya ya cuma kelebihannya menurut gue cuma dari segi bentuk kalau dari segi bentuk kita punya penilaian sendiri sendiri ya jadi saya nggak menilai bentuk gue menilai dari fungsi-fungsinya aja coba dipakai oke kesan pertama pakai helm ini tuh pertama kuping sakit kenapa sakit karena lubang buat kuping itu sempit banget men kecil kecil enggak selebar enggak selebar CL Mac kecil banget jadi ketika lo pakai helm KIT R10 ini lo tarik tali disini tarik tarik ke bawah emang agak sakit biar kuping lo tuh mapan di lubangnya ini jadi gue saranin ketika lo pakai helm ini lo tarik bukan soal ukurannya bukan soal ukurannya coba kita lihat dulu ini ukurannya apa L cuma memang udah ke gore sih ukurannya L dibandingkan dengan CL mic ukuran KIT L dengan INK CL mic M itu harusnya harusnya tuh lebih gedean yang L cuma cuma yang ini tuh lebih kecil kecil M nya itu lebih kecil jadi pintu sakit enggak tahu kenapa jadi di ininya tuh coba lihat Hai nah disini lubang kelihatannya nah lubang disini buat kuping itu kecil banget gitu pertama kekurangannya itu sempit sempit kurangnya sempit buat helm ukuran L daripada M nya INK terus fan depan fan depannya gini coba Hai fan depannya gini jadi ngebukanya tuh pencet gini nah gitu nah ketika lo naik motor kan posisi gitu nah kalau ini dibuka gini tuh angin mau masuk itu nabrak ini dulu dan anginnya harus turun harus turun dan masuk biar muka itu dingin nah itu kekurangannya jadi anginnya masuk itu kecil sedikit banget sedikit banget dibandingkan coba INK CL mic ini INK CL mic ini nah ini kan turun jadi angin angin dari depan itu langsung masuk dan masuk ke sini gitu untuk ini juga menghadang hadang angin turun ke bawah dan buang ke belakang cuma emang menurut saya ventilasi depan dan belakang itu enggak ya fungsi cuma enggak fungsi-fungsi enggak terasa dibandingkan ini fan depan kalau ini kan langsung jadi angin dari depan tuh langsung masuk jadi kerasa banget di muka untuk yang ini tuh walaupun ini sudah dibuka kecuali lo naik motornya nunduk banget gini jadi nuduk banget gini angin masuknya bisa terasa tapi lo kalau naik motor biasa gini angin enggak terasa banget lanjut ke ventilasi diatas lo tau enggak fungsi ventilasi diatas sebenarnya buat pertukaran udara dari luar ke dalam biar ada sirkulasi sebenarnya fungsinya itu cuma buat yang R10 ini fungsinya cuma berisik-berisik doang jadi buat R10 ini ketika lo buka atau enggak lo buka berisik banget helm ini ketika lo buka tambah berisik gitu berisik banget pakai helm ini di kecepatan 100 kilo ke atas 100 kilo sampai 145 kilo per jam itu berisik banget pakai ini dan ketika lo pakai gini nih contoh ini kepala gue ini contoh nah kalau pakai helm gini paparan angin dari depan 100 kilo sampai 145 kilo itu ketika lo gini tuh nggak papa cuma cuma kekurangannya berisik doang tapi ketika lo tengok dikit udah kepala itu goyang-goyang kayak aerodinamisnya tuh kurang gitu loh apa kayak apa karena spoiler belakangnya cuma segini jadi ketika lo ketika gue naik motor dengan kecepatan tinggi itu itu ketika noleh dikit aja udah goyang kayak kurang aerodinamis gitu karena nah itu beda dengan celmec ini beda dengan celmec ini beda dengan celmec ini itu nggak ngaruh ke kepala jadi nggak nggak terasa mau gini loh jadi ini aerodinamisnya baik banget bagus gitu aerodinamisnya bagus banget untuk valentilasi juga bagus kenapa gitu mungkin kemungkinan besar karena ini sih karena spoiler belakangnya panjang panjang jadi membantu ketika kita naik motor dengan kecepatan tinggi jadi ketika gini tuh nggak noleh dikit gini tuh nggak nggak kebanyakan goyang dari efek dari kecepatan angin cepat gitu men mungkin begitu jadi kekurangan dari ini tadi pertama berat kedua apa visornya nggak flat kekurangan cuma itu dan kelebihannya bus sambuk terus awet nggak panas ketika panas-panasan itu nggak terlalu panas gitu ventilasi oke terasa banget di atas juga sedikit terasa kalau di belakang dibuka di atas terasa kelebihannya itu terus ketika naik motor aerodinamis banget karena kepala nggak goyang-goyang dan lanjut ke suara ketika naik motor kencang suaranya itu nggak berisik nggak berisik gitu ya lanjut ke kayutnya nah ini kelebihannya itu enteng flat visor itu doang kekurangannya van depan nggak terlalu terasa angin masuk sekulasi di atas cuma ngehasilin berisik terus ketika naik motor kencang ini tuh goyang-goyang karena kurang aerodinamis karena mungkin spoiler belakangnya spoiler belakangnya pendek dan kemungkinan goyang itu karena enteng terus apalagi ya busa empuk juga sih cuma nggak seempuk INKCL mungkin segitu aja review kali ini intinya itu garis besarnya itu ini enteng ringan dan kekininan dengan flat visor tapi berisik tapi berisik dan ketika di lewak kenceng kecepatan tinggi itu goyang dan untuk INK CL MAC ini intinya itu garis besarnya itu dia agak berat sih memang dari pada KYT tapi lebih anteng di kecepatan tinggi terus ventilasi depannya oke sirkulasinya oke pusannya itu doang sih jadi war titan mana? kalau buat harian buat harian war titan INKCL MAC buat harian tapi buat nongkrong-nongkrong juga ganteng mirip SOI X14 tapi kalau untuk nongkrong saya lebih saranin ke ini lebih ringan bentuknya kekininan banget terus udah pakai flat visor kan diluar dari itu lo semua harus tahu INK dengan KYT itu pabriknya 1 yang punya 1 orang cuma kalau sahamnya saya nggak tahu cuma yang punya 1 orang jadi lo nggak usah banyak ribut tentang kebaikan mana intinya sesuai kebutuhan aja oke jangan lupa subscribe like and comment dan ketika lo pengen review apalagi silahkan komen di bawah see you BAM